Come on! Terjebak dalam tambang batu bara dan mengalami kejadian yang aneh. Samantha adalah seorang wanita yang bekerja di bagian hukum dan kala itu ingin ikut dengan ayahnya untuk masuk ke dalam tambang batu bara. Namun, hal aneh mulai terjadi ketika tambang itu runtuh. Orang yang selamat mencoba bertahan dan mencari jalan keluar. Ada cerita mistis yang ada di tambang itu. Akankah Samantha dan yang lainnya berhasil selamat? Film ini dimulai dari pesta di sebuah bar. Samantha merekam dan menyatukan beberapa pendapat orang yang telah bekerja dengan ayahnya. Mulai dari masek, mandi, grabs, dan rendi. Dia melakukan itu karena ayahnya yang bernama George akan segera pensiun sebagai pekerja tambang batu bara. Pesta dilanjutkan dengan saling minum bersama dan bercanda. Samantha mendapatkan ejekan dari teman-teman ayahnya. Akhirnya, dia pun mengajukan keinginannya untuk ikut turun ke bawah esok hari. Dia juga meminta persetujuan pada ayahnya. George mengizinkan anaknya untuk ikut dan melihat pekerjaan yang telah ia lakukan selama 35 tahun. Tengah malam, George kembali bertanya pada anaknya tentang keinginannya untuk ikut ke dalam tambang. Dekat Sam sudah bulat untuk hal itu. Akhirnya, George menyuruh anaknya untuk menuliskan pesan dan ditinggal di dalam rumah. Pagi buta, mereka berdua mulai berangkat menuju ke pertambangan. Sebuah perusahaan tambang batu bara milik keluarga. Mandi mengecek semua kesiapan milik Samantha. Dia juga menugaskan Randy untuk menjadi penanggung jawab Sam dan memerintahkan jika terjadi sesuatu yang aneh untuk segera membawa Sam naik ke atas. Mereka melanjutkan perjalanan dan mulai mengobrol satu sama lain dan sampailah di tempat masuk ke dalam perut bumi. Sebuah lorong yang panjang dan Randy menyuruh Sam untuk mengucapkan selamat tinggal pada cahaya matahari. Namun, jika Sam ketakutan, dia masih memberi kesempatan untuk mundur. Sam masih dengan tekadnya untuk ikut masuk ke dalam. Mereka menaiki kereta untuk menuju ke area pekerja. Sam terlihat gelisah saat kereta mulai melewati lorong-lorong sempit. Dan akhirnya mereka sampai di tempat pertambangan. Mandi memberikan tur singkat pada Sam. Dia menunjukkan ventilasi udara dan juga sebuah perlindungan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ruang penyelamat itu akan menjadi tempat teraman hingga tim penyelamat datang. Tur dilanjutkan sampai di inti penambang tempat Van Horn dan Torres berada. Mereka berdua tengah menggali batu bara yang ada di dinding gunung. Randy menunjukkan cara bekerja di tambang, yaitu dengan meneskop batu bara yang jatuh dan memasukkannya ke dalam jalur yang ada. Van Horn terus menggali dan dia merasakan ada yang aneh di mesinnya. Melalui radio, Mandi menanyakan apa yang terjadi. Namun, Van Horn hanya mengatakan kalau dia menabrak sebuah batu besar. Penggalian pun dilanjutkan dan kali ini Van Horn menabrak sebuah batu dan terdapat lubang yang cukup besar. Penambangan pun dihentikan. Ketika Torres dan Van Horn mengecek lubang itu, tiba-tiba gunung bergetar dan mulai runtuh. Kejadian yang sangat singkat dan hanya beberapa orang yang berhasil selamat. Samantha terbangun dari pingsannya dan segera mencari ayahnya yang berada di sisi lain. Mandi tertimpa bebatuan dan membuat kakinya patah. Melihat tulang yang keluar dari kaki mandi, Masek segera membutuhkan posisi kaki mandi dan memasukkan tulang itu ke dalam kakinya. George mencoba meminta bantuan pada orang yang berada di atas. Menurutnya dibutuhkan 72 jam agar tim penyelamat bisa sampai ke tempat mereka. Tentu semua orang panik. George menyuruh untuk tetap tenang dan menunggu tim penyelamat datang. Stroop tak suka dengan hal itu. Dia berniat untuk menggali dan mencari jalan keluar. Tentu hal itu tidak relevan. Karena jika menggali diri runtuhan, maka kemungkinan semua akan menjadi runtuh. George meyakinkan kembali kalau berada di ruang penyelamat adalah opsi yang paling masuk akal. Akhirnya mereka setuju dan masuk ke dalam ruang penyelamat. Tak ada pilihan lain selain menunggu tim penyelamat datang yang diperkirakan tiba 3 hari lagi. Oksigen di ruang itu sudah menipis dan harus diganti dengan yang baru. Masek mengganti tabung yang berada di luar. Mereka semua harus menghemat energi dan memutuskan untuk beristirahat. Baru beberapa jam mereka tidur, terdengar suara aneh dari luar ruangan. Samantha mencoba menanyakan apa yang terjadi. Namun mereka semua tak ada yang tahu pasti. Masek mengatakan kalau dirinya mendengar ada seseorang di luar. Tentu bukan regu penyelamat karena menurut George itu terlalu cepat. Kembali terdengar suara teriakan seseorang. Mereka semua segera keluar dan melihat apa yang terjadi. Stroop yang ketakutan mengajak kembali masuk karena mungkin itu hanya suara burung yang terjebak di ventilasi. Masek tak setuju dengan hal itu. Dia mengatakan kalau itu adalah teman mereka yang masih terjebak. Terjadi perdebatan antara Stroop dan Masek. Mereka yang sudah mulai emosi tak bisa mengendalikan diri. George memutuskan untuk mencari mereka dan akan membagi tim menjadi dua. Sayangnya Samantha dilarang ikut oleh ayahnya dan dia ditugaskan untuk menjaga mandi yang berada di ruang penyelamat. George akan pergi dengan Randy sedangkan Masek dengan yang lainnya. Mereka mulai mencari orang yang sekiranya masih hidup. Di ruang penyelamat sendiri, mandi meminta tolong pada Sam untuk memindahkan kakinya. Ketika itu dilakukan, Sam melihat wajah mandi yang seolah meleleh. Hal itu membuatnya ketakutan dan berlari menyusul ayahnya. George dan Randy terkejut. George segera menyuruh anaknya untuk kembali ke ruang penyelamat dan memberi tahu kalau di sini tidak aman. Namun, Sam yang ketakutan itu tak mau jika kembali sendiri ke sana. Karena tujuan semakin dekat, Randy pun mengusulkan agar Sam ikut bersama dengan mereka. George akhirnya setuju. Namun, Sam tak boleh jauh-jauh darinya. Sam yang tidak fokus sempat tertinggal dan itu membuat ayahnya marah. Sementara itu, Masek mencari keberadaan Farnhorn dan Torres. Mereka sampai di ruang penambangan namun tak ada mayat atau apapun di penambangan itu. Masek melihat lubang yang dibuat Farnhorn sebelumnya dan mengira kalau Farnhorn dan Torres masuk ke dalam sana untuk menyelamatkan diri. Masek mengajak yang lainnya untuk masuk ke dalam sana. Namun, Stroop tak mau melakukan itu. Akhirnya, Masek memutuskan untuk masuk sendiri. Groups dan Stroop menunggu di sana. George menanyakan status dari Masek. Dia mengabarkan kalau tidak menemukan orang atau mayat dan akan segera kembali ke ruang penyelamat. Sayangnya, Masek yang dihubungi tak memberikan jawaban apapun. Stroop sendiri mulai khawatir dengan keadaan Masek. Dia mengitip ke celah lubang dan tiba-tiba, sirina mesin menyala. George, Randy, dan Sam yang mendengar hal itu terkejut dan mereka bertiga lari menuju ke tempat Masek. Di sana, tangan kanan Stroop sudah hancur. Dia mulai kesakitan dan akhirnya meninggoy. Sisa daging dari tangan Stroop masih ada di mesin penghancur itu. George menanyakan kepada Masek apa yang sebenarnya terjadi. Masek hanya menjawab kalau dia tak tahu dan kejadian itu terjadi sangat cepat. Selain itu, Groups sudah menghilang dari sana. Masek mengatakan kalau Groups kabur karena ketakutan. Masek menjelaskan kejadian itu terjadi ketika dia sedang mengecek celah yang ada di dinding dan siapa tahu Vanhoen dan Torres berlindung di sana. Terjadi perdebatan. Sam merasa aneh dan menanyakan pada Randy apa yang sebenarnya terjadi pada semua orang. Dia tidak pernah melihat ayahnya semarah itu. Namun, Randy sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi. Mereka akhirnya mencari jalan dengan masuk melalui celah yang ada. Dan ujung terowongan itu adalah sebuah terowongan lain dari penambang namun sudah ditinggalkan. Di ujung terowongan terdapat dinamit yang sudah tua dan bisa meledak kapan saja. Masek memberikan koin yang dia dapat pada George. George yang melihat itu terkejut dan memberitahu kalau itu dari 19. Sam mencoba menanyakan apa itu 19. George menceritakan kalau itu adalah sebuah jalur yang ditutup di mana dulu ada beberapa manusia yang masih di dalam. Sayangnya ketika digali lagi tidak ada jenazah ditemukan. Rumor mengatakan jika para penambang menjadi gila dan saling membunuh. Masek tak mempercayai cerita itu. Mereka mulai melanjutkan mencari Groups. Mandy mencoba menghubungi George dan menanyakan siapa yang berada di luar ruang penyelamat. Merasa ada yang jenggal mereka segera kembali ke sana. Sayangnya ketika dicek tak ada siapapun. Terjadi perdebatan. George yang mulai batuk-batuk keluar dari ruangan. Sam mengikutinya dan menyuruh ayahnya untuk kembali ke ruang penyelamat. Namun George malah emosi dan menyalahkan Sam karena dia ingin ayahnya pensiun. Pensiun itu membuat George merasa pekerjaannya selama ini diambil. Dia merasa tak terima dengan paksaan dari Sam untuk pensiun dari penambang batu bara karena menambang adalah bagian dari hidupnya. Di ruang penyelamat, Mandy membaca peta dan mencari jalan untuk keluar. Tiba-tiba ada sebuah hentakan. Randy melihat oksigen yang turun drastis. Dia segera bersiap dan mengecek tangki. Namun ketika keluar, terlihat Farnhorn yang mati dan ususnya terburai. Masak yang datang mencoba melihat apa yang terjadi. Dia terkejut dan menyuruh Randy untuk masuk ke dalam. Mereka berdua bercerita kalau Farnhorn mati dengan usus yang terburai. Yang kemungkinan ada seseorang yang sengaja membunuhnya. Mereka mulai menebak siapa yang tega membunuh Farnhorn. Mandy menyuruhnya untuk tetap berada di dalam dan menunggu tim penyelamat. Sayangnya, menurut Randy, hal itu tidak bisa dilakukan karena selang oksigen di luar rusak dan persediaan semakin menipis. Tangki yang ada di sana juga kosong. Jika mereka tetap berada dalam ruangan itu mungkin hanya bisa bertahan sekitar 2 jam. Madi mengatakan kalau ada tangki persediaan di tempat lain. Sayangnya, tempat itu sudah tergenang dan tertutup. Akhirnya, mereka pun bersiap untuk pergi. Randy akan berjaga di sana sembari memperbaiki selang oksigen yang rusak. Masak, George, dan Sam mulai mencari tangki yang tersisa. Mereka masuk ke terowongan yang sudah tidak digunakan lagi karena tergenang air. George tiba-tiba mulai kehabisan nafas. Ia terjatuh dalam genangan air. Sam mencoba untuk menenangkan ayahnya itu. Dia memberikan oksigen yang dibawa ke dalam tabungnya. Masak menyuruh untuk lekas bergerak dan mereka sampai di ruangan penyelamat dari balon. Sam yang masuk dan mengecek tabung oksigen di sana menemukan kalau tabung kosong. Tiba-tiba, ada yang menyerangnya. Sam berusaha untuk keluar dari sana dan terlihat groups dengan wajah dan mata aneh secara membabi buta ingin membunuhnya. Segera, Sam berlari ke arah dia datang. Dia bertemu dengan Randy, namun Randy matanya terlihat menyeramkan sama seperti groups. Randy mencoba menenangkan Sam dan menanyakan di mana George. Mereka berdua pun bergegas untuk mencari George dan Masak. Ada sebuah tempat penyimpanan oksigen, namun sayangnya tabung yang ada di sana kosong. Dari kejauhan, mereka melihat Masak yang memegang skop. Tanpa diduga, Masak menyerang mereka dan ingin membunuh satu persatu. Terjadi pertarungan. George datang dan memukul kepala Masak dengan tabung oksigen. Namun Masak masih bisa berdiri hingga akhirnya Randy kembali menghajarnya. Mereka memasukkan Masak ke dalam ruang penyimpanan dan menguncinya di sana. Mereka yang kebingungan pun ingin meninggalkan Masak sendiri. Masak yang sadar dan mendengar perbincangan itu meminta Randy untuk tidak meninggalkannya sendirian. Mereka bertiga sampai di ruang penyelamat. Namun ruangan itu kosong dan mandi sudah menghilang. Ditambah penyaring oksigen yang sudah rusak. Randy menyerang George dan menyalahkannya. Dia juga menghajar Sam yang mencoba menonangkan mereka. Mereka yang sudah kelelahan mencoba untuk tenang. Sam mencari ide dengan menanyakan jalur di pertambangan tua. Dia berniat meledakan lubang yang tertutup dan berusaha membuat jalan baru. Mereka pun segera menuju ke terowongan tua dan mengambil beberapa dinamit. Mereka mencari jalan dan Sam masuk ke dalam sebuah terowongan kecil. Sayangnya dia malah terjatuh. Di sana Sam melihat tengkorak dan juga ada seorang yang sedang memakan dagingnya sendiri. Ada groups yang mati dengan kapak di mulutnya. Dari belakang ada mandi yang mendekat. Sam menanyakan apa yang terjadi. Namun mandi tak tahu. Segera Sam mencabut kapak dari mulut groups dan dia menyerang mandi hingga mati. Sam yang ketakutan berlari dan bertemu dengan ayahnya. Mereka berdua pun bergegas mencari dinding tempat keluar. Randy segera memasang dinamit namun dia malah berdiam diri setelah menyalakannya. Sam yang menarik Randy melihat Randy yang sudah berwajah aneh dan menyeramkan. Randy menghajar Sam. Untungnya Sam berhasil lolos dan dia membunuh Randy dengan sebuah batu. Dinamit pun meledak. Namun tidak membuat sebuah lubang. George mencoba menenangkan anaknya dan mengatakan kalau tim penyelamat akan datang. Tiba-tiba George berubah menjadi aneh dan Sam pun membunuhnya. Tim penyelamat datang dan membawa Sam keluar dari sana. Ternyata Sam juga sudah berubah sama seperti mereka. Film pun berakhir. Ya mungkin kalau penjelasan ilmiahnya adalah karena panik dan kekurangan oksigen membuat mereka menjadi makhluk yang mengerikan dan mulai membunuh satu persatu. Sayangnya penjelasan ilmiah biasanya tak begitu menarik dan akan lebih menarik jika ditambang itu ada setan. Dan setan mulai merasuki mereka satu persatu. Ya ditambang itu setiap orang melihat orang lain berubah menjadi mengerikan. Dan rumor 19 itu benar. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!